Sebenarnya rehabilitasi itu untuk saat ini menjadi solusi yang tepat bagi teman-teman perubahan berjalan dengan anak perubahan dibandingkan, ditangkap, akhirnya berakhir jadi penjara. Karena kesempatan untuk rehabilitasi itu sudah kecil saat kita sudah ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini kita akan membahas bagaimana sih seorang pecandu atau korban dari anak perubahan ini bisa mendapatkan rehabilitasi yang bagus dan dia tidak terulang kembali dan terjumus kembali kepada hal-hal yang berbau anak perubahan. Sekarang kita kedatangan Bang Firdaus ya, beliau adalah konselor adiksi, narkoba, dan pembina Yayasan Kitanyo. Mari kita sabar, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang, Bang Firdaus, apa sih rehab itu bagi calon pengguna itu ya? Jadi sebelumnya kita harus lihat adiksi ini dari sudut pandangan lalu. Kalau kita orang-orang yang praktisi program penselor, kita melihat bahwa penyakit adiksi ini adalah masalah kesehatan, sehingga solusi yang ditawarkan adalah layanan kesehatan. Jadi ada fitur diberi pemerintah untuk pembina narkoba itu wajib rehabilitasi sosial dan medis. Untuk umum ketanjang sendiri itu adalah rehabilitasi sosial. Artinya kita melihat bahwa teman-teman yang menjadi korban penyalahkan narkoba perlu menjalani proses rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi sosialnya lagi. Salah satunya bagaimana mereka bisa bertahan bersih tanpa menggunakan narkoba, produktif tentunya, dan juga bisa kembali peringkungan semula. Mungkin itulah manfaatnya kenapa harus direhabilitasi. Jadi sekarang kita banyak bang, kasus yang terakhir adalah penuhnya lapas ya, sampai kebataran di Tangerang. Itu penuh dengan kasus narkoba. Kalau menurut abang sebagai konselor, apakah bagi si pecandu ini lebih baik direhab atau memang di penjara? Kalau dia adalah penyalahguna narkoba atau pecandu, maka tempatnya sebenarnya yang direhab. Karena masalah adik, seperti adik, adik, itulah masalah kesehatan penyakit kronis pada otak yang kambuhan. Artinya memang ada ditangani dengan secara medis atau prakti sosial seperti itu. Sedangkan hari ini, banyak memang kawan-kawan kita yang bisa, biasanya kita berbicara bahwa itu kurang beruntung. Mereka harus berakhir di penjara, padahal mereka adalah korban. Sehingga hari ini banyak penjara penuh dan menghabiskan anggaran, malah nggak menjadi efek untuk berubah. Malah sebagian bisa menjadi lebih pintar, jadi pengguna, bisa jadi menjadi bandar, makanya banyak kejadian diperbicaraan. Bagaimana sih melihat bahwa dia ini adalah pengguna, bukan bandar? Biasanya kalau di profesi konsulor kita nanti ada asesmen, ada screening awal di mana kita melihat tingkat kepalaan penggunaannya. Biasanya kalau pengguna itu dia memiliki barang untuk dia konsumsi sendiri. Nanti berapa banyak yang dia gunakan, itu dari wawancara, dari pendekatan yang kita lakukan, berapa sering dia gunakan, kapan pertama kali menggunakan, nanti terlihat muncul penilaiannya seperti itu, baru nanti kita simpulkan bahwa dia adalah penyala guna. Cuman kalau di saat ini yang paling terkenal itu namanya tim TAT, tim asesmen terpadu, yang itu ada di BNN, mereka nanti yang menentukan teman-teman ini penyala guna nakoba atau bandar. Jadi itu terdiri dari ada psikiaternya, ada penyidinya, ada psikolognya, ada dokternya, seperti itu. Selama abang menjadi konselor adiksi narkoba ini, berapa tingkat keparahan yang pernah abang menangani? Kalau menurut tingkat keparahan, paling usia, usia yang paling muda, 14 tahun. 14 tahun ya? Paling tua, ini ya 50 tahun. 50 tahun. Tingkat kecanduannya memang sudah kecanduan berat, artinya fungsi sosial di rumah, biasanya juga sudah pisah dengan istri, kalau yang sudah berkeluar, kalau anak tadi yang 14 tahun, biasanya sekolahnya juga sudah putus, sehingga memang hak untuk pendidikannya sudah tidak didapat lagi. Kenapa menurut saya dua usia tadi agak susah, kalau yang masih anak-anak, kita memang dalam perencanaan terapi, kita harus merencanakan bagaimana hak untuk pendidikannya tetap didapat, habis itu dia bisa kambung lagi itu kemungkinan besar lebih tinggi dibandingkan yang sudah berumur. Sehingga memang pengawasannya, program yang kita siapkan juga berkelanjutan, kita harus mengawasi, kita harus dampingi, kita harus dorong, kita harus dukung setiap saat, sampai dia betul-betul dan berasa siap. Kapan siapnya? Itu juga, kita tidak tahu tiba-tiba, dia bilang sudah siap, saya sudah tua, kita lihat sudah berumur, maka kita rasa sudah siap. Bagaimana sih kita melihat bahwa di rumah kita ada menjubut sebuah korban penyalahgunaan narkoba? Secara sederhananya memang, orang tua itu pasti tahu pola ke seharian anaknya. Salah satunya nanti kita lihat, biasanya di rumah itu ada aturan pulang jam malam, jam 10, harus berada di rumah, atau ada kegiatan-kegiatan yang diwajibkan, makan malam, harus sudah sama-sama. Biasanya hal tersebut sudah mulai ditinggalkan atau bergeser, itu sudah bisa keluarga teriga. Kemudian ada hal-hal yang sudah mulai sering bohong, salah satunya nanti minta duit untuk beli buku sekolah, yang biasanya cuma 40 ribu, ini sudah naik di 80 ribu. Jadi itu sudah tanda-tanda sederhanakan untuk mendapatkan alkoba itu. Yang pertama oke, gratis, tapi lama-kelamaan menciptakan buku biaya, mereka beli pola perilaku, nilai di sekolah, kalau masih di sekolah, kalau sudah kuliah nilai kampusnya, kalau memang sangat menurun, maka bisa dicurigain. Untuk memastikan itu memang hari ini alatnya harus disuruhi. Atau bawa ke BNK atau ke Pantai Rehabilitasi untuk dilakukan konseling. Biasanya itu gratis semua. Untuk kita lihat, oh benar nggak anggota keluarga kita nih, pengguna atau masih tarapan coba-coba, atau memang sudah kecanduan itu memastikan. Jadi memang ya, sebagai cowok anakku nggak bisa tersinggung, misalnya orang kurang lapu-penalaku itu, untuk sayang. Itu dari tingkah aku, kalau dari fisik, Bang? Fisik itu untuk tahap awal memang susah, susah dilihat. Tapi dari pola itu bisa malam susah tidur, itu kan tanda-tanda pengguna sabu, itu juga ada mata berkeringat, biasanya bersinar, berkeringatnya, di muka awal sinar dan berkeringat dingin, kayak gitu kan. Itu biasanya yang kita lihat, tapi di rumah itu susah tidur, kalau bermakan nggak, jadi dia nggak bisa nelan, karena memang kalau kita harus pakai sabu itu, ada panas dalam minum, silahra makan berkurang. Jadi banyak minum, deindrasi, bibir nggak pecah-pecah, sederananya, kalau ganjang nggak upang, mata merah, ngomong-ngawur, kalau kita harus curiga, coba ambil aja gelas di rapirin, kalau bener-bener tahu, bisa jadi curiga, karena memang fokusnya, kan udah nggak ada. Apa yang bisa dilakukan, kalau kita bisa melihat, bahwa ada keluarga kita yang, kedapatan hal begitu, Bang? Ini sebelum kita misalnya gini, ini sebelum ke konselor, apa sih yang bisa kita lakukan dulu, di keluarga? Pertama, menjadi pendengar yang baik, udah pasti, mendengarkan, biar suasana pun terbuat tenang, biasanya setiap keluarga yang tahu, nanya pecandung, atau keluarga yang pecandung, kan seorang terkejut, merasa, sulit untuk ngambil keputusan, sisi pertama, ya harus tenang, diskusi keluarga, cari informasi sebanyak-banyaknya, terkait, bagaimana menangannya, orang-orang yang menjadi korban ini, habis itu minta bantuan, salah satunya yang paling dekat, tadi di BNK, Bukesma, tujuan daripada bantuan tadi, kalau memang, orang yang menjadi korban tadi, nggak bisa lagi ngambil keputusan, hidupnya kita punya banyak orang, untuk bantu dia, untuk mengarahkan dia ke rehabilitasi, mau rawat inap, kata rawat jalan, mau di rumah sakit, yang di rumah harapan aja, atau di sosial, di ayasan, seperti itu, semakin banyak orang tahu, sebenarnya terkait masalah, penggunaan lakobat di keluarga kita, itu sebenarnya semakin bantu, jadi pas dia pulang pun, saat dia berada di lingkungan, nggak sehat banyak yang negur dia, tetangga negur, BNK, tetangga pelong, jadi banyak support sistemnya, kalau makin ditutupi, maka, akan menjadi masalah besar, sehingga nanti, pas dia ada di lingkungan yang salah pun, orang nggak ada yang negur dia, akhirnya dia, akan kembali lagi, makanya pola kita direhat, ini kayak melatih, melibatkan keluarga, wajib menyampaikan dengan, keluarga intinya dulu, makciknya-makciknya, waktu tahu dia direhat, makanya jadi pendukung dia, untuk pulih, semakin banyak orang tahu, semakin bagus, seperti itu, bukan semakin di stigma, iya, paling takut orang di stigma, banyak apa namanya, mantap memakai, kadapa dunduh, nanti, bla bla bla, itu banyak sih, yang terjadi bang ya, kalau di Yesan Kitanyo ini bang, berapa lama sih, direhabilitasinya, kalau program kita disini, memang kita bangun program ini, sesuai dengan kebutuhan, jadi basic program, ada yang 6 bulan, itu untuk teman-teman, yang belum pernah, kenal program Rehab, maka dia program, dalam dasar 6 bulan, untuk yang pernah direhab, menggunakan kembali, itu biasanya, kita siapkan programnya, 3 bulan, itu fokus di pencegahan, kekampuhan, coping skill, itu yang kita ajaran, bagaimana cara, melajarkan dari kawan, tapi kalau yang basic, fokusnya, pemangkasan pelaku, belajar hidup tanpa narkoba, belajar hidup bermakna, tanpa narkoba, melalui metode terapi, 12 langkah, kalau kita disini, dan sama dengan modul adiksi, itu ada 7 modul, yang kita gunakan, habis itu ada program lanjutan, itu buat kawan-kawan, yang ingin, aduh, nggak berdari pulang, aduh, susah, lingkungan, belum bisa buat nahan, lihat, nggak pakai, akhirnya, saya mau lanjut dulu, itu ada program, namanya peer program, itu kita siapkan 3 bulan, kawan-kawan belajar, nanti untuk mendampingi, kawan-kawan yang dalam, setelah itu, nanti teman-teman juga, kita dibatkan, dalam program vocational kita, kayak ternah ikan ipam, kadang-kadang ada ternah lili, nanti kita mulai buka catering, untuk mengisi pediatan, seberapa panah sih, anak kompani Aceh ini? kalau jujur, kalau bohongnya, baik-baik aja aja, kalau jujurnya kan, tahun 2019, data BNN itu ada 82 ribu, 80-an ribu, 82 ribu, korban punya laguna, narkoba itu data dari BNN, itu yang sudah datang, yang sudah terdata di Provinsi Aceh, 82 ribu itu ada di mana, Allah walang, artinya itu bisa ada di mana saja, kalau memang jumlah korban, seperti itu, berarti narkoba yang masuk, pun sudah pasti tinggi, habis itu narkoba ini memang, bukan banyak diminati, targetnya tadi kan remaja, generasi yang akan di penerusnya, sehingga memang munculkan kekhawatiran, kedepannya, kita akan kehilangan toko-toko, yang seperti sekarang, misalnya, tokoh-tokoh yang memang, punya pengetahuan, punya nilai diri yang kuat, punya nilai spiritual yang baik, kedepannya malah kita lahir toko, pecandu, hancurlah, hancurlah, Aceh, itu memang tingkat parahnya, kita lihat, sangat parah, kalau abang pernah dengar berita, ada yang ditangkatnya, sampai 250 kilo, bertontonnya, dan itu di Aceh. Bang Firdaus, tadi abang menjelaskan, bahwa Aceh ini, bisa kita bilanglah, darurat narkoba, kalau dari data BNN itu, 82 ribu itu, semua korban dimasukin penjara, berarti, kita setiap pelurahan, atau setiap dampong, harus ada penjara, khusus narkoba, saking banyaknya. Ada gak sih pesan abang, untuk para pecandu, atau para korban, penyelanggunaan narkoba ini bang? Untuk saat ini, salah satu langkah, yang perlu kita lakukan, kalau kita merasa, pernah menggunakan, ataupun, ada orang tua, abang yang lihat adiknya, bermasuk narkoba, salah satu cara panggap efektif, adalah melaporkan diri, ke institusi, menerima wajib lapor, biasanya di kecamatan, itu ada ke KESMA, laporkan ada di sana, atau ke BNNK, dilaporkan itu, bukan berarti ditangkap, enggak, tapi di situ, akan diberikan, hal kita, informasi terkait, bahaya nakobanya, nanti ada tim, konselornya, yang melakukan konseling, maka diarahkan, apakah kita menjalankan, rehabilitasi sosial, atau rehabilitasi medis, artinya rehabilitasi itu, untuk saat ini, menjadi solusi, yang tepat, bagi teman-teman, perubahan berjalan, guna nakoba, dibandingkan, ditangkap, akhirnya berakhir, jadi, penjara, karena kesempatan, untuk rehabilitasi itu, sudah kecil, saat kita, sudah ditangkap, seperti ini, ada sehingga, jaminan, atau kemungkinan, dia sembuh, direhat, seperti ini, adiksi itu, penyakit kromis, yang bisa kamu, katalah, jahat, ini memang, ini harus dirawat, semua riduh, bisa kamu lagi, bisa, kalau kita kembali, ke lingkungan yang sama, pola lingkungannya, juga banyak, larkobanya, mudah diakses, maka untuk berhenti, itu akan susah, mungkin banyak orang, yang ngomong, ngapain kita rehat, kalau memang, dia mau pakai lagi, tapi ini, kita bilang, sama juga, kayak kita pakai baju, ngapain kita ganti, atau kita cuci, kan besok pakai lagi, kita pakai itu, memang kemungkinan, untuk kamu itu ada, polanya seperti itu, sehingga memang, rehabilitasi itu, tinggal jari teman-teman, pelan-pelan, sampai airnya, benar-benar, kita bisa berhenti, bisa berhenti, itu mungkin, tapi memang, butuh waktu, butuh berhubungan, butuh dukungan, biasanya, kalau slogan kita, dari H2, keluarga itu, adalah support sistem, paling penting, dalam proses terapi, jadi memang, keluarga itu, pendukung paling utama, kalau memang, keluarga tidak mendukung, tidak akan respon, melihat ini, sebagai penyakit, cobaan yang berat, kutukan, pemalelun, misalnya, mengawai, peremen, sehingga, pemulihan itu, susah dicapai, tapi kalau didukung, semua berubah, mau berubah, berbeksi diri, ayo sama-sama, menggunai, maka kemudian, pun bisa dicapai, karena banyak, kawan-kawan, berhenti, produk, berhubungan, berarti, jangan, takut untuk melapor, ya, itu yang pertama adalah, sebelum ditangkap, sama polisian, ya, karena, ditangkap itu adalah, kalau bisa, alternatif terakhir, ya, alternatif terakhir, bahwa, Rehab, lebih menguntungkan, bagi si korban, penyelahgunaan, biar ditangkap, adalah pengedar saja, itu menurut saya, sebetulnya, ya, betul banget, biar ditangkapnya, adalah pengedar saja, karena orang inilah yang ini, terima kasih, Bang Tia Dawes, sudah berbagi dengan, sahas inisiatif, nanti kita akan membahas, lagi, isu-isu terakhir, tentang Nakoba ini, bahwa, Nakoba ini, sangat, meresahkan, ya, sangat, dia masuk ke semua, semua lini, stakeholder, ya, oke, stay terus, di sahas inisiatif,